Intro Sobat DMV gimana? Pastinya tadi udah minum, udah ngambil minum gitu ya Nonton DMV New Hit sambil nyemil-nyemil Wih ternyata tuh ada nyaman rago gitu di makhluk kebong Apalagi yang dari Sekawati ya Makanya weekend ini tongklongin DMV New Hits ya Ngobrol lagi bareng mereka gitu Katanya tadi mereka ngumpul-ngumpul untuk Ya saling memperat hubungan gitu ya Karena aktivitas yang lumayan tinggi belakangan ini ya Terus habis itu juga ya mekedean bareng nyame-nyame gitu ya Terus mulai kapan nih kalian Kalau Enra bilang serius ya Menseriusi seke ini Karena sampai mereka tuh punya album loh ternyata Jadi bukan seke demen-demen Yang segitu-segitu aja gitu ya Ya gerada geruduk gitu aja Mulai kapan tuh diseriusin Akhirnya Terlu nih Rage ase Nge album sih nih gitu Mulai kapan tuh berpikir kayak itu Bilenjong mana suaranya Bilenjong nih Mulai kapan? Seriusnya Mulai 9 November 2013 Serius Mulai itu ya Mulai itu ya Apa namanya Mulai serius Cetet-catet Cetet-catet Dulu Asalnya jangan tambahin nada deh Cetet-catet gitu ya Kemungkinan Amuradul juga Masalahnya Kita disatukan Dari Dari mereka juga Karena kita berbanyak Banyak ini juga ya Banyak kepala ya Paling nggak kalau ada sesuatu Ada yang menangani gitu Terus Terus Akhirnya Kan banyak personil dong ya Kalian Kayaknya kalau dibilang Pasti semua Bisa nyanyi Merasa Bisa nyanyi Akhirnya Kenapa bisa beli rios Yang Kepilih Jadi vokalisnya Masa Kepung Bilanglah gitu ya Karena kan beli rios nih Yang ini Kenapa cerita dong Apa di audisi dulu itu Personilnya Semua apa gimana Masalah Untuk vokal Atau lirik Lagu itu Mungkin saya serahkan Oke silahkan silahkan Diserahkan micnya Gimana beli Kok akhirnya bisa Beli yang Ketunjuk gitu Jadi Yang bawain vokalnya Ya artinya Mewakili suaranya Mas Kepung lah Apa yang paling sering Mungkin nyanyi di kamar mandi Emang sih Dari dulu ya Emang seneng gitu Nyanyi Terus Bikin-bikin lirik Walaupun sederhana Yang penting bisa diterima gitu kan Bikin-bikin lirik Terus Bikin lagu Iseng juga ini Terus setelah itu Saya tanyain teman-teman ini Gimana Cocok gak ini Gitu ya Gitu ya Gitu ya Ini Jadi Jadi kumpul gitu ya buat jadi pendengarnya Nesho lo nggak pusing ya penilai ya setelahnya gitu ya kadang-kadang cari inspirasi juga di sana dipondok bagus juga tempatnya di sana kalau ya gitu inspirasinya kalau kalau di sana pas mau kumpul inspirasi hilang terus mau pulang inspirasi datang mau tidur itu mau bangun lagi biar inget aja inspirasinya bagus kayaknya nanti besok ditulis lagi gitu kadang-kadang itu kalau nggak gitu bisa lupa besoknya bener banget lama cari gini akhirnya ngertanya gimana ya dirinya tuh gitu kan kalian itu ada jam-jamnya tersendiri nggak sih atau ada momen-momen tersendiri untuk kalian ngumpul atau memang kalian ngumpul setiap hari sih sebenarnya kalau di meskepung kan kumpulnya dipondok itu ya kalian bilang itu ya itu setiap hari ngumpul disitu atau nah weekend kan bahwa kita ngumpul nih soalnya kita menggaya di hari-hari dasar gimana ya kalau untuk ngumpul di dipondok itu nggak ada paksaan sih kalau ya kalau sempat kita ada-ada sih gininya jam-jamnya mungkin Sabtu ada kerja Sabtu minggu tuh mungkin kita udah op-op untuk kerjaan kita ya mungkin kita latihan dan ngumpul bareng seluruh-seluruh apa namanya seluruh personilnya ngumpul disana disitu udah keseruannya ngomong-ngomong nih ya karena saya cewek terus saya nanya dong ya ini meskepung cowok semua apa nggak ada personil ceweknya gitu oh coba nggak diterima berarti kalau personil cewek ya biar megenjean plus mejanggeran nggak ada rencana gitu nih next project ya oke nih sekarang Yenra mau masuk lagi lagi topik yang lagi panes-panesnya ya tapi banyak sih ya saya yang propontra sama ini kalian ya apa namanya klip ini yang baru kemarin ya kalau boleh rambil itu kemarin idenya dari mana sih beli saya nggak nyangka juga kalau eh klip padahal klip itu waktu pertama itu ya bahasa Bali ya kawak-kawakan lah itu diambil oleh Pak Putu bonus pakai HP diajak untuk gini ya saya juga nggak 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 ngerti juga sampai segitunya jadinya boom ya untuk klipnya yang itu oke boleh ngasih kalau Enra tanya waduh tua adalah nyawa apa nggak berlebihan kalau dibilang kayak gitu tapi jawabnya nanti nanti ya mungkin Enra pengen denger jawabannya mereka nih ya tapi nanti ya setelah yang satu ini jangan kemana-mana tetap di DMV Music bisa nggak nih gini ya hahaha